ini yang keluar hanya kecil, tapi dari sini ini tariknya kantung bisanya itu di belakang mata jadi di sini ada kantung bisa itu mereka menghasilkan bisa itu dari enjin dengan proteinnya nah itu, dia bisa bergerak jadi ular viper, ular viper bisanya itu menyerang sel darah tapi lewatnya geta bening jadi biasanya ini kasus ini di Gorontalo belum ada yang meninggal tapi pembusukan di air sekitar ada tapi kalau mau coba boleh ya boleh, silakan kalau mau pingin silakan ini sisik dorsalnya dia memisah ke kanan ke kiri kan ya, coba boleh-boleh lihat yang di sana kalau di sana sisiknya seperti ini atau tidak kemudian biasanya kalau di air kalau ular begini, ular berbisa itu ngambang di permukaan tapi kalau ular tidak berbisa seperti biasanya ke dalam iya, tergantung dari ularnya mengeluarkan bisanya misalkan sekarang dia membuat sikus untuk mata biasanya mereka punya cadangan bisa di kantung bisanya yang paling berbahaya itu kalau di wajibnya tidak sekat kalau yang sekat 2, yang sekat 3 kalau macam melebah bagi kalau macam melebah bagi nah biasanya ada kelaminnya itu keluar kalau diangkat kalau betina tidak keluar dia akan seperti tanduk kiri kanan kalau jantan dia bisa memakan dia bisa memakan ya bisa kalau betul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya, ular berbisa tinggi nah dia biasa hidup di daerah-daerah seperti apa? biasanya lebih ke daerah pegunungan atau di hutan tropis seperti itu berarti merata hampir semua hutan Gorontalo ada? iya, ada tapi karena bentuknya hijau terkadang orang jarang sekali menemukan ular ini karena cara berkabuk pelatunya tadi itu seperti itu karena warnanya sesuai dengan pohon bersuai dengan pohon menyesuaikan warna objek ya iya, iya kemarin kan sempat ada ajakan dari komunitas literasi Tampul Bakang kan jadi strateginya pertama kami dari pengurus mapelareksaun FOMG itu kan sasarannya ini bukan hanya pisintah alam dengan mahasiswa biasa ini jadi untuk konsep entah itu perbulan atau perhubungan seterusnya itu masih kami rencanakan Pak tapi yang jelasnya karena yang sudah terlaksana sasaran kami kemarin itu jadi ini bukan hanya sebagai sebagai ruang untuk pecinta alam persoalan jadi persoalan persoalan cara mengenal ular yang bergisah antar tidak itu bukan hanya untuk pecinta alam berarti ini langkah awal aja dulu ya langkah awal selanjutnya nanti menyesuaikan bagaimana nanti apa istilahnya apa memang teman-teman mapala disini tingkat keaktifannya seperti apa karena ini baru pertama kali sebetulnya kalau untuk atrasi-atraksi hewan seperti ular itu sudah biasa diikuti oleh anak pekintah alam ini yang keberapa ini kalau untuk penyelenggaran mapelareksaun ini pertama kali karena kolaborasi yang Tampul Belakang ini pengurus baru atau mapala itu kan ada pengurus juga ini periode tahun berapa periode 2022 sampai 2022 sampai 2000 oh masa pengabdian satu tahun ya apa namanya selain kegiatan ini apa lagi kegiatan mapala jadi sebetulnya pengurus sekarang ini masih disibukan dengan program pengembangan kapasitas armawa seperti apa itu saat ini tim itu alhamdulillah lolos seleksi nasional jadi fokus pengabdiannya itu di dusun wolo iya dusun wolo satu dusun yang ada di gunung di desa meletabung oh apa itu jadi programnya dia agrowisata oh mapala menjadi bagian dari program tersebut tim pelaksana itu dari mana program dari mana jadi itu program tahunan ini kementerian bisnis dan oh yang kemarin diajukan itu kemudian lolos dan mapala mendapatkan jadi salah satu tim yang lolos pak berarti jadi mitra ya untuk desa wisata potensi wisata disana emang apa kalau mau lutabung ini kan sudah tidak asing kita kenal ya pantai pantai tapi kami fokusnya di sumber pengoptimalan sumber daya hutan yang ada di dusun apa dia lebih ke revoisasi atau apa desa agrowisata agrowisata siapa namanya saya kalau di mapala jabatannya apa saya sebagai anggota dari kekelingkungan hidup kalau ini mapala mana aja ini hanya UNG atau dari luar ada jadi yang hadir ini ada beberapa dari makala fakultas lain fakultas lain khusus UNG iya saya UNG untuk materi ini dari luar kampus ada mapala yang dari kampus-kampus lain kami sempat mengundang tapi kayaknya mereka masih berhalang untuk hadir hari biar rumah oke baik terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati